Halo semuanya kembali lagi dengan gua Rik Ria untuk kali ini gua bakalan membagikan sebuah tips ataupun tutorial ini tentang OBS jadi ini adalah salah satu add-ons yang sangat-sangat berguna jika kalian suka menonton suatu pertandingan yang ada skornya kalian ingin meng-custom live streaming kalian misalnya kalian lagi main bareng temen kalian main main PS ataupun main game-game yang ada skornya ini sangat bagus untuk menampilkan live streaming kalian agar lebih terlihat menarik dan kita langsung aja bakalan buka OBS nya Nah di sini kita langsung aja nanti di blankpick seperti ini dan apa itu aplikasinya kalian tinggal cek aja nanti gua bakalan kasih linknya untuk downloadnya ataupun nanti kalian pengen coba-coba lihat juga bisa langsung ke website-nya OBS dan disitu yang namanya yaitu scoreboard nah scoreboard ini fungsinya kita bakal langsung aja prakteknya daripada kalian kepo tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe channel gua agar lebih sering-sering lagi untuk memberikan ilmu kepada kalian langsung aja kita buka langsung ke folder scoreboard nya Nah di sini ada dua ya Jadi ini udah gue ekstrak nah jadi kita langsung aja ke versus lalu cari yang namanya application ini ya yang versus satu jadi kalian tinggal running aja nah ini ada tampilan seperti ini kita akan minimize dulu dan untuk customnya kalian bisa klik di sini temanya kalian mau apa di sini ada banyak pilihan cuy jadi dari atas itu ada empat tim jadi kalau bisa kalian main main yang bisa bermultiplier empat orang terus karena pengen kasih skornya kalian bisa pakai tema ini atau kalian pengen nah ini untuk sepak bola biasanya ataupun kalian mau ini misalnya ada kalian lagi nonton pertandingan Valorant ataupun CS go kalian bisa kasih untuk tampilan channel live streaming kalian agar lebih menarik ada juga ini seperti ini yang tiga scoreboard ada empat ada juga yang ini custom banyak banget pilihannya jadi karena tinggal pilih-pilih aja nih cuy dan juga untuk bottomnya di bottom panelnya ini ada juga banyak pilihan cuy ada 12345 jadi ini mencari menyesuaikan saja ada juga tablenya ada top panel yang ada di atas ini jadi kalian bisa custom sesuai keinginan kalian ini untuk sepak bola dan juga nih ada yang animasi ada juga ini untuk javascriptnya jadi kalau pengen pakai javascript bisa pakai pilih tema ini dan gua biasanya pakai yang bottom panel ya yang lebih biasa gua pakai dan kita bakal langsung aja pakai yang HD Oke dan gimana cara masangnya nih Nah kita kan udah 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 setting ini untuk temanya pertama kita kasih dulu nih titelnya misalnya Mobile Legends Mobile Legends Mobile Legends ke final misalnya gitu ya Nah atau enggak Mobile Legends nama eventnya maybe Mobile Legends Bali nah bisa gitu terus ini Grand finalnya kalian bisa pilih ini ada final grand final loser kualifikasi 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 final ada semifinal juga winernya nanti dan langsung aja kita pilih nih untuk mapnya apa nih udah mapsa mapsa 153 bu3 bu5 bu7 kalian bisa isi nanti kalau bisa sampai adikus ini baru bisa nih main valorannya map satu terus skornya nah skornya ini kan nanti kalian bisa update jadi kalau nanti gua bakal praktekkan langsung setelah kalian setting semuanya lalu kalian bisa pergi klik go start server go start server nah disini sudah ada localhost 9090 tinggal blog ini habis itu di copy ctrl C lalu kalian pergi ke OBS nya lalu kalian pilih tambah di source nya lalu pilih browser kalian bisa kasih nama nama bebas misalnya gua kasih nama skor nah disini tampaknya seperti ini kalian bisa langsung di URL nya karena pas kontrol V atau pastikan saja tadi yang sudah copy localhost jadi 29090 lalu untuk untuk ukurannya kalian bisa lihat di sini ya ukurannya itu 1920 kali 62 Oke jadi kita rubah langsung 1920 kali 62 bener ya oke dan untuk skor dulu kebawah jadi karena bisa catang aja nih keduanya jadi lebih up to date untuk skornya nanti dan kalian tinggal klik oke dan langsung tampil cuy nah untuk tampil seperti kalian bisa sesuaikan aja ya sesuai dengan layar rukunnya kalian jadi live gua nih ukurannya ini biasanya cuma HD cuy isinya enggak kuat soalnya waduh dan kita langsung selesaikan oke bentar ya ini menyelesaikan agak ribet sih ya oke lah ya oke oke nah disini kalian lihat nih sudah ada bo title nah kita coba update dulu ya kita update nah sini langsung terupdate yang dibawah ini ya satu satu map Grand Final Mobile Legends atau enggak jangan BO3 ya BO3 ya biar lebih gini nah terus untuk penampuan skornya gimana Kak atau enggak 6 ubah nama gininya nama timnya kalian bisa klik disini misalnya nama timnya senya rrq dan tim keduanya lawan onyx misalnya kalian bisa langsung aja update lagi dan nanti dia langsung berubah namanya cuy dan juga untuk skornya kalian gampang banget tinggal klik aja tanda panahnya ke kanan kok kalian pingin tambahkan skornya lalu kalian klik lagi update untuk jadi sekolah langsung saja berubah boy nah gimana gampang banget kan juga kalau kalian pengen nambahin lagi nih kalian bisa banget nanti ya untuk nambahin hal-hal yang lebih menarik lagi untuk live streaming kalian nanti gua bakalan bikin video yang lainnya mungkin ada beberapa add-on lagi yang menarik nanti gua bakalan bagikan lagi kepada kalian jadi tapi lama streaming kan tuh nggak boring dan nggak ngebosenin buat ditonton oleh fans-fans kalian oke dan thank you banget yang udah nonton dari awal video sampai akhir dan gue disini Rikria mohon undur diri dan sampai jumpa di next video tutorial berikutnya bye-bye sub indo by broth3rmax